Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Saya sendiri, Sabina Indriani Saya, Kamar 3 yang membuat diri Saya, Rizky Arty di Wilansari Saya, Lisa Sabtiani Di Bobo Di sini kami akan mencari tahu Bagaimana gaya belajar Subject kami Di sini subject kami bernama Nah, di sini Cara kami mencari tahu bagaimana Gaya belajar dari subject kami sendiri Yaitu IRA Dengan cara IRA mengisi angket Dan juga kami akan sedikit bertanya-tanya Bisa disebut sebagai wawancara Selanjutnya kita masuk ke Sesi wawancara Di sini kita akan memberikan beberapa pertanyaan Kepada subject kita Jawabannya santai aja ya, Dek Yang pertama, Kakak menanya Gimana sih gaya belajar kamu Di rumah Atau tubuh sekolah Gaya belajar aku Kalo hari biasanya tuh Senin sampe yang cuma itu Gak terlalu Paksa gitu Belajarnya Karena kan ada tugas-tugas Yang lain juga Jadi kalo yang lebih Kayak lebih Rencangnya tuh Belajarnya tuh pas hari Sabtu sampai minggu Kalo di sekolah Gaya belajarmu itu Gimana Yang pas jam pelajaran aja Atau Waktu istirahat Kamu menggunakan Belajar atau gimana Kalo aku pas pelajaran Biasa suka Jadi pas istirahat Enggak Enggak Oh iya Selanjutnya Kakak juga mau Tanya nih Gaya belajar kamu tuh Yang seperti apa sih Gitu Atau yang Audio Atau yang visual Atau yang audio visual Atau yang malah kinestatik Kalo kayak belajar aku Itu yang Yang visual Kalo yang audio Itu menurutku Sangat jauh banget Karena Bisa Konsentrasinya tuh Bisa pulihar gitu Jadi aku belajar kamu tuh Harus dalam Keadaan Hening Oh jadi Belajar kamu tuh Harus dalam keadaan Suni Gak ada Gak ada musik Gak ada gamuan Sama sekalian Atau gimana Oh gimana Untuk perlenggan Selanjutnya tuh Misal ada tugas Dari sekolah Kamu tuh lebih Nyaman Ngerjain sendiri Tanya ke teman Atau ngerjain berkelompok Kalo Aku Jika Apa itu Matarinya tuh Mudah Ya aku Kursi sendiri Kalo menurut aku Agak susah Aku Lebih enak Sama teman Berkelompok Oke Next ya Pertanyaan selanjutnya Itu Kamu sih termasuk Anak yang Aktif Gak sih Di dalam buku Misalnya Ketika Gak tau Langsung nanya Guru Atau Ketika Apa Guru-guru Jawab kamu Langsung maju Ketika Kalau aku Gila Kalo Ada Pertanyaan Aku Semuanya Aku Aku Gak langsung Tanyaan Kepada Guru Karena Guru Aku Kalo Tanya Guru Bicam Bicam Kemana-mana Jadi Aku Lebih Nyamanya Tanya Berkelompok Tapi Kalo Ada Soal Kuis Kuis Bicam Aku Jadi Kalo Misalnya Menginanya Nanya Sama Temen Kalo Misalnya Tapi Bicam 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 Nah Pertanyaan Selanjutnya Kamu Itu Tipikal Orang Yang Belajar Langsung Ngerti Atau Yang Harus Diulang Ulang Dan Atau Dipahami Dulu Baru Ngerti Kalau Aku Tergantung Materinya Kak Kalau Materinya Tunggu Gak Terlalu Rumin Aku Bisa Langsung Satu Kali Belajar Itu Bisa Langsung Nyantol Kalau Materinya Tunggu Susah Atau Rumin Itu Aku Bisa Berulang Untuk Memang Materi Itu Bicam Selanjutnya Tuh Menurut Mau Gimana Belajar Matematika Itu Belajaran Matematika Buat Kamu Mengenangkan Kak Atau Apa Ya Bosen Kak Kalau Aku Itu Ada Kan Di SMA Bab Itu Ada Ada Masanya Kalau Aku Senang Matematika Kalau Soalnya Tidak Bukan Yang Cerita Soal Cerita Kalau Yang Langsung Soal Terus Gampang Gitu Aku Suka Jadi Kalau Soal Cerita Malus Bacanya Senang Oh Ya Kakak Mau Tanya Lagi Kamu Kalau Belajar Gampang Bosen Gak Sih Tergantung Sama Mabel Suka Kalau Mabel Aku Sukai Gak Bosen Kalau Mabel Itu Gak Aku Sukai Bosen Nah Caranya Kamu Ngatasi Kebosenan Kamu Gimana Dijudah Sama Kayak Youtube Pan Atau Makan Apa Atau Beli Jajanan Apa Jadi Dijudah Dengan Main Youtube Makan Gitu Gitu Main Game Gitu Oke Jadi Disini Kak Pengen Tanya Kan Tadi Tanya Ini Kamu Matematika Ketik Tergantung Materi Kadang Ada yang Susah Kadang Ada yang Bidah Kamu Sendiri Sebenernya Suka Enggak Belajar Matematika Dibanding Belajaran Kalian Mungkin Ada Orang Yang Bersetika Matematika Susah Jadi Walaupun Belajar Matematika Ada yang Mudah Ada yang Enggak Itu Tetap Aja Gak Bisa Masuk Orang Suka 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 Yang gimana gitu loh, cara kamu ngapalin rumus Aku tuh lebih suka. Untuk, gimana aja ngapalin rumus atau kayak gini Cara kamu ngapalin rumus? Kalo aku, pertama itu ngerjain dulu soal soalnya Jadi rumusnya tuh belum diapalin Jadi kalo ngerjain tuh 30 Kalo aku kayak menguasai, oh kayak gini udah soalnya, kalau diapalin Tergantung mau bagi rumusnya Oke, sekian video dari kami Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax